Halo sahabat petani durian senusantara Selamat datang di channel Rino Bertani Oke sahabat pada kesempatan video kali ini Kita akan memberikan contoh cara aplikasi paklo butrazol Kepada tanaman durian dengan sistem injeksi Let's check this out Bam! Ini durian sekitar lilit pohon 105 ya Jadi kita akan menggunakan cairan paklo butrazol Kepada durian ini Dengan syarat kita lihat dulu daunnya Oke daun sudah tua ya Masuk sekali untuk kita injeksi Karena ini yang kita gunakan adalah paklo murni Jadi tidak ada campuran air Kita ambil sekitar 5 ml Dengan sped ya Jarum suntik sahabat Oke jadi yang kita butuhkan Adalah 5 ml Oke disini terlihat 5 ml ya sahabat Untuk satu pohon Untuk satu pohon Yang singkang atau lilitan pohonnya 100 ml kita hanya membutuhkan 5 ml karena ini paklo tanpa campuran Oke langsung kita injek menggunakan alat bor Untuk alat bornya sahabat Kita bisa memakai bor listrik ya Dengan jarum terkecil 0,2 Ukuran 0,2 Dan kita pasang dalam posisi pendek Ya posisi pendek Karena kita tidak akan menembus bagian Kayunya Kita hanya menembus bagian kulit Kita injeksi di bagian kulit Oke Langsung kita bor sahabat Aplikasi paklo ini sendiri sahabat Kita lakukan ketika buah durian Ingin kita buahkan di luar musim Kalau masih normal Atau kita tidak ingin melakukan pembuahan di luar musim Kami tidak menyarankan ya sahabat Menggunakan sairan dari paklo butrazol Oke Untuk proses pengeboran sendiri Kita lakukan bor dengan ukuran kecil Kenapa kita melakukan dengan ukuran kecil Karena tingkat kerusakan pada kulitnya Tetap terjaga Atau tidak ada kerusakan pada bagian kulit Kita bor menyeluruh Kita buat sekitar Sepuluh Sampai Lima belas titik Kita lakukan memutar sahabat Pada semua bagian pohon Atau bagian kulit pohon Jangan kita gunakan jarum yang besar Kita gunakan ukuran terkecil Jarum bornya ya Atau mata bornya Kita gunakan mata bor terkecil Ada proses penutupan pada pori-pori Atau pada kulit kayu ini Cepat Sehingga Paklo nya Terserap cepat Kita buat banyak lubang Karena kita tidak terfokus kepada satu lubang yang kita buat Ini akan mengurangi efek serangga yang menyerah setelah kita melubangi pohon Oke sahabat sekarang kita akan mengaplikasi paklo Untuk lubang yang pertama Ya Cukup segini ya sahabat Kita jangan pernah melakukan Atau melubangi dalam-dalam Cukup seperti ini Oke kita injak menyeluruh Baik sahabat Setelah proses penginjakan selesai Kita harus menutup lubang Kita bisa menggunakan cairan yang berbentuk lilin Ataupun kita yang mudah sekali kita dapat Adalah dengan double tip Oke kita akan menutupnya dengan double tip Baik sahabat Ini adalah Terakhir Kita tutup bagian lubang menggunakan double tip Baik sahabat Terima kasih karena telah menyaksikan Proses demi proses Cara aplikasi paklo Dengan dosis yang tepat Pada tanaman durian Dengan sistem injeksi Oke terima kasih Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih